Kandidat Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan telah memiliki rencana rinci untuk menghentikan perang Ukraina, tetapi tetap muncul pertanyaan apakah hal itu bisa dijalankan. Usulan tersebut diungkapkan oleh dua penasihat utama Donald Trump, yakni Pensional Lieutenant General Kate Kellogg dan Fred Flitz. Keduanya juga menjabat sebagai kepala staf di Dewan Keamanan Nasional Trump selama masa jabatan kepresidenannya 2017 hingga 2021. Mereka mengaku telah menyampaikan kepada Trump sebuah rencana untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun tersebut. Tentunya jika Trump memenangkan pemilihan Presiden 5 November 2024 mendatang, dan kandidat Presiden dari Partai Republik itu disebut memberikan tanggapan positif. Elemen inti dari rencana tersebut diuraikan dalam makalah yang baru diterbitkan oleh America First Policy Institute, sebuah wadah pemikir yang dekat dengan Trump di mana Kellogg dan Freds memegang posisi kepemimpinan. Kellogg mengatakan sangat penting untuk segera mengejar Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Jika Trump memenangkan pemilu, mereka akan mengatakan kepada Presiden Volodymyr Jelensky bahwa Kief harus datang ke meja perundingan. Jika tidak mau, maka dukungan dari Amerika Serikat akan berkurang. Di sisi lain, Gedung Putih juga akan mengatakan kepada Presiden Volodymyr Putin, dia harus datang ke meja perundingan. Dan jika menolak, maka Amerika akan memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk mengalahkannya di medan perang. Menurut makalah mereka, Moskow juga akan dibujuk untuk berunding dengan janji penundaan keanggotaan Ukraina di NATO untuk jangka waktu yang lama. Fletch mengatakan Ukraina tidak perlu secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia berdasarkan rencana mereka. Namun Ukraina tidak mungkin mendapatkan kembali kendali efektif atas seluruh wilayahnya dalam waktu dekat. Kekhawatiran mereka adalah hal ini akan menjadikan perang gesekan yang akan membunuh seluruh generasi muda. Perdamaian abadi di Ukraina juga memerlukan jaminan keamanan tambahan bagi Ukraina. Dalam pandangan Fletch, mempersenjatai Ukraina sepenuhnya kemungkinan besar merupakan elemen kunci dari hal tersebut. Strategi yang digariskan oleh Kekhawatiran Fletch adalah rencana paling rinci yang dibuat oleh tim Trump. Selama ini, Trump mengatakan bahwa dia dapat dengan cepat menyelesaikan perang di Ukraina jika dia mengalahkan Presiden Joe Biden, meskipun dia belum mengatakan bagaimana akan melakukannya. Menanggapi usulan tersebut, jurubicara Trump Stephen Chang mengatakan hanya pernyataan yang dibuat oleh Trump atau anggota kampanye-nya yang sah yang boleh dianggap resmi. Proposal itu akan menandai perubahan besar dalam posisi Amerika dalam perang Ukraina dan kemungkinan akan menghadapi tantangan dari sekutu-sekutu Eropa serta dari Partai Republik yang mendukung Trump. Kremlin mengatakan setiap rencana perdamaian yang diusulkan oleh pemerintah Trump yang akan datang harus mencerminkan kenyataan di lapangan. Tetapi, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tetap terbuka untuk beruding. Sementara penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podoliak mengatakan menghentikan permusuhan di garis depan adalah hal yang aneh. Ini mengingat Rusia telah melanggar hukum internasional dengan menginvasi Ukraina. Ukraina menurutnya memiliki pemahaman yang sangat jelas dan hal ini tertuang dalam formula perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Jelensky. Dengan jelas dinyatakan perdamaian hanya bisa dilakukan secara adil, perdamaian hanya dapat didasarkan pada hukum internasional. Sedangkan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan pemerintah Biden tidak akan memaksa Ukraina melakukan negosiasi dengan Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Andrin Watson mengatakan keputusan apapun mengenai negosiasi ada di tangan KIF. Sejumlah anggota Partai Republik juga akan enggan membayar lebih banyak sumber daya ke Ukraina berdasarkan rencana tersebut. Amerika telah menghabiskan lebih dari 70 miliar dolar Amerika untuk bantuan militer bagi Ukraina sejak invasi Moskow. Sementara apa yang ingin dilakukan pendukung Trump adalah mengurangi bantuan, tidak menghentikan bantuan. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan lalu, Duta Besar Perancis dan Inggris menegaskan kembali pandangan mereka tentang perdamaian di Ukraina. Keduanya mengatakan hal itu hanya dapat dicapai jika Rusia menarik diri dari wilayah Ukraina. Sementara beberapa analis mengatakan rencana Kellogg dan Fletch dapat memberikan Moskow keunggulan dalam perundingan. Mantan asisten Menteri Luar Negeri yang bekerja pada kebijakan Rusia Daniel Fried mengatakan, apa yang Kellogg gambarkan adalah sebuah proses yang mengarah pada penyerahan seluruh wilayah yang kini diduduki oleh Rusia. Dalam wawancara minggu lalu, Trump mengesampingkan kemungkinan mengerahkan pasukan Amerika ke Ukraina. Dia juga tampak skeptis untuk menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO. Trump telah mengindikasikan akan segera bergerak untuk memangkas bantuan ke Kiev jika terpilih. Ini berlawanan dengan Biden yang secara konsisten mendukung lebih banyak bantuan kepada Kiev. Dan pemerintahannya mendukung bergabungnya Ukraina ke dalam fakta pertahanan Atlantik Utara. Awal bulan ini, Biden dan Jelensky juga telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral berdurasi 10 tahun. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!